Alhamdulillah Ditimbang dosa zinanya Dengan amal yang sekian puluh tahun Itu kali cukup Tetapi sedekah Ruti kepada orang Yang membutuhkan itu Yang bisa mengalahkan dosanya Zina itu Nah memberikan ruti kepada Orang yang memerlukan Itu adalah bagian daripada Akhlak yang baik Makanya Nabi tadi Bila engkau berbuat dosa Maka iringkanlah dosa itu Dengan perbuatan baik Seperti tubat Istighfar Salawat dan sebagainya Dan lagi Berakhlaklah kamu Dengan akhlak yang baik Rasulullah s.a.w bersabda Inna husnal khuluk Layudhibul khati'ah Kama tudhibu samsul jalid Ujar Nabi kita Sesungguhnya Budi pekerti Akhlak yang bagus itu Dia menghancurkan dosa Meluluhkan dosa Sebagaimana Menghancurkan Meluluhkannya matahari Akan air yang beku Nah banyuk estor Anda kakak panas luluhnya Nah begitulah Akhlak yang baik ini Dia menuluhkan Menghancurkan Dosa Yang pernah kita lakukan itu Rasulullah s.a.w bersabda lagi Seorang hamba itu Mencapai Dengan kebaikan Akhlaknya Derajat yang besar Kemuliaan yang tinggi Di sisi Allah Padahal dia lemah Ibadahnya Orang ini Ibadahnya Kada kuat Tetapi Budi pekertinya Orang ini bagus Akhlaknya bagus Maka orang ini Dengan budi pekerti Yang bagus itu Ditempatkan Allah Pada ketempat yang tinggi Pada derajat yang tinggi Di sisi Allah S.W.T